Oke teman-teman ini kita mau servis speedometernya tuh nggak hancur jadi nggak bisa melihat kilometernya berapa sama hampir bensinnya juga nggak kelihatan ini nama tempatnya apa kam? nama tempat saya cuma servis speedometer servis speedometer ya di search aja di Google Maps ini daerahnya di gimana? Ciracas ya kelapa 2 wetan nanti linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman nomor 39A kayak gini ceruannya teman-teman nah iya ini seperti ini itu apakan yang polaris lapisan setiap LCD pasti ada yang namanya polaris konsepnya dia kan untuk mengfilterisasi cahaya yang ditampilkan sama LCD-nya gitu ya? biar kelihatan ya? iya biar bisa dilihat sama mata kita gitu tanpa adanya polaris itu memang udah bisa dilihat sebetulnya tapi kita nggak nampak pakai mata kita gitu oh iya polarisnya nih yang obrek ini nyambut jarum ini pakai sendok juga bisa iya juga sendok kalau custom LED-nya bisa nggak? bisa oh warna putih gitu ini kan warna oren ya? iya siap sekalian sekalian biar lebih terang lah kalau malem udah redup nah ini nih udah garing banget tuh ada dua dia dua ya atas bawah atas bawah garing banget nih kena matahari kena panas ini memang penyebabnya memang udah usia ya memang usia usia dari tahun 2005 iya beda dengan aerok kalau aerok kenapa tuh? kalau aerok itu penyebabnya itu kita jangan salah arti karena istilah itu sandem sunburn itu memang terbakar matahari iya tapi jangan salah arti sebetulnya kelemahannya di aerok itu adalah lampu penerangannya yang panas oh panas jadi menyebabkan sunburn oh panasnya dari dalem ya? dari dalem sendiri gitu itu jika memang matahari yang penyebabnya berarti kan bukan cuma aerok aja iya semua motor pasti harus sandur kalau memang matahari iya itu aja kadang kita kebanyakan salah pemahaman oh gitu ya bang menganalisanya itu penyebabnya adalah matahari padahal bukan ini ini dibersihin dulu dibersihin dulu ya masalah olemnya bekas lemnya dibersihin dulu nih teman-teman iya jadi kita berusaha jangan salah pemahaman itu hanya istilah sandbur iya banyak orang-orang khususnya pemilik aerok bahkan sampai ditutupin di tempat parkir tetep jester padahal lampunya ya yang panas panas lampunya boleh kita lihat itu pengembangan dari aerok terjadinya di apa? di motor apa? itu terjadinya di lexi boleh dilihat hidrometernya yang pertama lexi itu ada pengaturan cahaya penerangan oh bisa diredukin ya iya makanya lexi itu lebih awet dibanding dengan aerok itu lah kalau aerok 2022? nah 22 belum belum ada keluhan nih belum ya biasanya tahun berapa tuh yang aerok? dari aerok yang awal sampai 2018 2018-an ya sekaligus untuk edukasi aja masalah iya apa namanya nih? sambur iya kalau ini memang karena usia nah praktik sisi pertama ini gak masalah kita pasang dimana aja nanti posisi yang atas nih yang harus kita sesuaikan untuk tampilan negatif atau positifnya oh gitu ya kalau negatif berarti yang angkanya putih betul tampilan negatif dan positif positif itu yang seperti kalkulator angkanya hitam kalau negatif itu ya yang terbaru lah iya tapi sebetulnya justru ini udah ketinggalan sebetulnya yang digital itu ada di mobil Astina tahun 90-an dia udah digital iya keren ya full dan tampilan sudah negatif ini lapisan pertama ya Kang? ini lapisan pertama di bawah khususnya kalau saya taruh selalu di bawah untuk lapisan pertama biar ngatur nanti positif negatifnya lebih mudah kalau saya pasang yang cukup itu dan smarter kemudian yang dok nah teman STOP teman teman ya ini akan tampil negatif atau positifnya ini warnanya kalau misalkan ini warnanya biru ini biru ya ini negatif negatif, berarti angkanya warna putih ini positif positif, positif aja deh kan itu lengkungannya pengaruh itu ada garis lengkung gitu enggak, ini kan cuma menandakan, ini lemnya posisi sebelah sini bukan karena tanda ini menentukan sudut, enggak sudut itu ditentukan pada saat pemasangan ini lapisan kedua ya lapisan ke depan di atas lapisan atas satu lagi ya om ini ya iya bikinin lah oke teh enggak apa-apa teh ya kita main aja nanti di share-share linknya ini saya mau restorasi ini biar segar lagi siap mesin apa kemarin shockbreaker udah, eh apa kampas rempung semua kelistrikan udah dirapin awalnya putus-putus kabelnya lampu-lampu juga udah nyala laksan udah nyala itu tuh taruh di kursi itu pak itu di atas itu di atas pak iya terima kasih service disini ini banget santai terus ngobrol-ngobrol enak buat nambah wawasan terutama saya nih masih awam saling berbagi aja kang siapa namanya Anton kang Anton nanti nomor WA saya taruh di deskripsi ya kang ya siap siap atau mau cari di google silahkan ada di google juga ada teman-teman service speedometer di ciracas saya aja nemu tempat ini dari google maps kali ini speedo apa itu mobil mazda cx5 cx5 apa ininya keluhan kalau ini sih memang udah nyala ya udah berhasil itu tinggal lcd nya aja tuh yang bermasalah lcd nya masih bermasalah harus ganti lcd nya gantinya juga kita cari mungkin yang cepotan cepotan ya gak ada yang jual iya pasti satu set dia ada disitu kalau lcd ini udah terpasang nih udah polaris nya ini tinggal pemasangan aja nih di dudukkan lcd nya lepas led lepas led yang lamanya ya warna orange supaya jadi warna putih biar lebih ini yang pas di speed nih mau diganti putih juga atau tetep oranye om putih juga deh putih juga kita putih dulu ya cara ngelepasnya itu dia tinggal dikasih timah aja tambahin timah ini nanti kan dia ikut mencair yang timah lamanya sebelahnya juga dikasih iya soldier ya soldier aja nanti tinggal digeser iya oh iya teman-teman kalau mau DIY di rumah juga bisa nih bisa atau kalau mau datang kesini juga bisa banget ini menyediakan led nya juga nih ini led nya ini warna putih ini yang barunya saya kasih dua satu itu saya kasih dua oh gitu biar lebih terang ya tadinya kan awalnya satu kita kasih dua biar lebih terang kelihatan siap tampilannya lebih segar nih teman-teman walaupun motor tahun 2005 tapi led nya udah putih ini satu sisi yang tadi diambil timahnya nih ini kita ratain ini usahakan harus diratain biar nanti hasilnya akan rata itu alat apa ini vakum oh di vakum khusus ya iya ini vakum timah hilang bekas timahnya kita pasang nih yang untuk bensin dulu kita pasang iya untuk bar bensinnya ada disini dua led langsung yang kita pasang posisi jangan kebalik untuk led posisi jangan kebalik ya dia ada anoda dan kathoda bahasanya dia kan dioda led sebetulnya namanya dia dioda anoda itu yang polos ini gak ada coakan untuk membedakannya ini kathoda ada coakan di sudut oh gitu ini perbedaannya ini anoda ini kathoda yang anoda yang polos yang anoda yang polos anoda itu setrum masuk yang kathoda itu untuk negatifnya negatifnya tapi dia juga tidak bisa langsung dikasih tegangan 12 volt nanti di filter dulu sama dikasih tahanan dengan menggunakan resistor baru dia bisa nyala memang agak sulit kalau untuk pasang dua gini harus teliti banget nih temen-temen tangannya harus stabil oke kita nempel sebelum dia lepas kita kasih timah satu lagi di sisi anodanya oke oke sisi lagi sekarang yang buat speedonya ya iya speed garum iya speed lampu buat di garumnya tak sejak tepung apa sejak tepung tepung selamat menikmati selamat menikmati kabel-kabelnya ya soket-soketnya dipasang selamat menikmati bensin bisa peningungnya ini kilometernya 85 ribu nih kilometer pada saat mati ya? pada saat rusak? enggak, dia rusak tetep dia masih jalankan tidak ada si PCB ini tetep nyala oh tetep nyala ya rusaknya itu karena cuma tampilan LCD aja yang rusak lumayan jauh nih motor nah ini speed gerak nah tuh speed gerak, bensin bisa turun oke ini menandakan bahwa kita cek di sini speedometer normal sesuai dengan fungsi normal ya? jika nanti dipasang di motor si bensin kedip-kedip nah berarti itu kerusakan ada di motor atau ke lampung bensinnya untuk speed speednya oke bisa bergerak ini menandakan seakan-akan kita lagi jalan dengan kecepatan sekian jika ini nanti nggak bergerak juga di motor berarti kerusakan kemungkinan bisa kabel bisa sensor speednya kalau benerin kabel bisa juga di sini? betulin kabel ya itu sebetulnya bisa ya omnya cuma saya kekurangan dari alatnya oh iya spesialisnya ke ini ya speedometernya ya oke jadi teman-teman di sini spesialis servis speedometer mau mobil mau motor bisa ya kan? iya siap speedboot pernah speedboot pun pernah loh keren loh jadi teman-teman cek aja di google maps namanya service speedometer di jalan ciracas eh daerah ciracas ya ciracas deket kok dari cibubur dari tol dari jalan raya bogor juga deket dari depok deket dari cijantung apa lagi di sini dapat teh manisnya teman-teman mantep kelayanannya luar biasa kalau mau bikin sendiri juga bisa nih udah disiapin kopinya tehnya pokoknya mantep lah ini ada termosnya nih teman-teman asik deh service speedometer di sini ini mau dipasang dulu nih teman-teman di test ya apa yang terjadi si bensinnya mudah-mudahan ini normal ya lampunya ya mudah-mudahan 1 tubar ya apakah betul? nah kita cek dulu nih cek dulu deh ya ya oke prismanya tuh speedometer nya udah digital nih teman-teman digital LCD nya ngeliat digital atau analog nya itu dari tali yang biasa dipakai di depan roda itu tali yang nanti kebawah ini nih atau ke sebelah sini itu naik ke atas ke speedometer itu yang dibilang analog oh gitu iya oh ini nggak ada berarti dia digital ya ini digital canggih udah tahun 2005 udah digital ininya LCD nya oke tadi kan di speedometer nya bensinnya kedip-kedip tapi di sini masih ada sih teman-teman 1 liter mah ada seperempat tanky mungkin ada nih tapi kita tes dulu lah nanti di full tankin di SPBU kalau masih kedip-kedip juga atau masih 1 bar artinya pelampung nya yang harus diganti yang penting sekarang speedometer nya udah nyala LED nya LCD nya udah nyala jadi bisa tau udah menempuh perjalanan berapa kilometer tuh udah 85.966 km alhamdulillah ampere bensin nya ternyata normal dan pelampung nya juga normal ini adalah kondisi setelah diisi full tank oke teman-teman ini adalah akhir dari vlog part 4 dari restorasi Suzuki Shogun jangan lupa subscribe like dan share video ini jika bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih